Welcome back to my channel Liga Bola Indonesia Salam olahraga dimanapun anda berada kita bisa kembali menjumpai anda tentunya dalam salam olahraga yang akan memberikan informasi seputar kasta tertinggi sepak bola Indonesia sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa like, komen, subscribe agar tidak ketinggalan seputar berita tentang tim sepak bola Indonesia Sosok Riko Simanjuntak disebut-sebut menjadi pemain terbaik Persija Jakarta di Liga 1 2022 sejauh ini Riko Simanjuntak merupakan winger yang kerap menjadi andalan Thomas Doll untuk menjadi tumpuan Persija Jakarta dalam menggedor pertahanan lawan Bahkan, tak jarang Riko Simanjuntak kerap membantu pertahanan Persija Jakarta di gelaran Liga 1 2022 Total, Riko Simanjuntak telah melesatkan 1 gol dan 2 asis untuk Persija Jakarta dalam 12 laga Liga 1 2022 Namun, di lanjutan Liga 1 2022 yang sempat terhenti karena tragedikan juruhan Persija Jakarta tidak bisa menang di 3 laga terakhirnya Terakhir, Persija Jakarta digagalkan kemenangannya oleh striker persebaya Surabaya Silvio Junior saat keduanya bertemu di pekan ke-15 Liga 1 2022 lalu Dilansir Tribun Wow.com, Persija Jakarta yang sempat unggul berkat gol Alfrianto Niko di menit ke-48 harus puas kebobolan di penghujung laga lewat sosok Silvio Junior Riko Simanjuntak pada laga melawan persebaya Surabaya tampil gemilang dengan kerap naik membantu penyerangan dan turun membantu pertahanan Bahkan, Riko Simanjuntak sempat mendapat peluang emas yang bisa saja berbuah gol untuk Persija Jakarta Namun sayang eks rekan Marco Simic tersebut gagal melesatkan bola ke gawang persebaya Surabaya Tentunya, hasil imbang antara Persija Jakarta dengan persebaya Surabaya tersebut membuat Jakmania geram Bahkan, Jakmania menyorot kualitas pemain asing Persija Jakarta yang dinilai menurun pada lanjutan Liga 1 2022 sejauh ini Unggahan Instagram at Persija pada minggu, tanggal 18 Desember tahun 2022 Tampak kualitas pemain asing Persija Jakarta mendapatkan sorotan tajam dari Jakmania Malah, Jakmania menilai pemain asing Persija Jakarta di Liga 1 2022 ini tak lebih baik ketimbang sosok Riko Simanjuntak Jakmania menganggap kontribusi dari Riko Simanjuntak yang sampai membantu pertahanan Dan menunjukkan bahwa kualitas dari pemain Persija Jakarta masih kurang Bahkan, Jakmania menilai Persija Jakarta harus melakukan perombakan pemain asing agar produktivitas gol macan kemayoran tidak seret di Liga 1 2022 mendatang Tak menutup kemungkinan Persija Jakarta bisa saja merombak komposisi pemain asingnya di putaran kedua Liga 1 2022 mendatang Kurang satu menit saja Persija Jakarta mampu memutus rentetan hasil buruk dalam dua laga terakhirnya di Liga 1 2022 Gawang Andritani Ardiasa dijebol oleh striker Persebaya Surabaya tepat laga kurang satu menit saja Aktor keberhasilan Persebaya Surabaya terhindar dari kekalahan adalah striker asal Brazil, Silvio Junior Silvio Junior menghukum para pemain belakang Persija Jakarta yang lengah seusai mengetahui laga tinggal menyisakan satu menit saja Ingbasnya, gol Alfrianto Niko di menit ke-48 tak mampu memberikan 3 poin untuk Persija Jakarta yang notabene sudah berada di depan mata Seusai pertandingan, Thomas Doll mengungkapkan satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Persija Jakarta Padahal sejatinya, Thomas Doll mengaku puas akan performa anak asuhnya di laga kontra Persebaya Surabaya sebelum kelingahan menit akhir terjadi Saya senang dengan performa tim kali ini Namun seharusnya kami sedikit lebih cerdas di menit-menit terakhir Mungkin seharusnya mereka lebih memilih menahan bola daripada